Indonesia, dipastikan batal jadi tuan rumah piala dunia U22 2023. Belakangan ini muncul penolakan terhadap timnas Israel dari berbagai pihak. Indonesia, sedianya akan menjadi tuan rumah piala dunia U22 2023, pada 20 Mei tanggal 11 Juni. Ajang ini, rencananya akan digelar di enam kota. Namun, kehadiran Israel kemudian ditentang oleh berbagai pihak di Indonesia, mulai dari gubernur, partai politik, sampai ormas. Penolakan tersebut dilandasi sikap politik dan atas hal ini memicu kegaduhan, yang membuat FIFA berfikir dua kali untuk menyelenggarakan event akbar ini di Indonesia. Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, sudah terang-terangan menentang keberadaan Israel di piala dunia U22 2023. Padahal, dua kota di provinsi tersebut, Solo dan Gianyar, sedianya akan jadi tempat digelarnya pertandingan. Beberapa partai politik seperti diantaranya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, hingga Partai Keadilan Sejahtera PKS juga menolak timnas Israel, tampil di piala dunia U22 2023. Sementara dari ormas, ada front pembela Islam, aliansi Solo Raya, Medical Emergency Rescue Committee, KNPI, AXO Working Group, sampai Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam KISDI. Buntut dari penolakan tersebut, FIFA sempat membatalkan sesi drawing yang seharusnya digelar di Bali, pada akhir Maret ini. Kini, FIFA akhirnya juga mencopot Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U22 2023. Keputusan tersebut diambil FIFA, usai pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Qatar. Menyusul pertemuan antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden PSSI Erick Thohir, FIFA telah mengutuskan, mengingat situasi saat ini, untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023, demikian bunyi pernyataan di situs resmi FIFA. Tak bisa dipungkiri, jika publik ini lebih menyoroti pada sosok Ganjar Pranowo, apalagi terkait komentarnya yang langsung menjadi sorotan tajam dari masyarakat. Namun dalam konteks U20, kami mendorong upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, agar piala dunia U20 tetap sukses, tapi tidak menghadirkan Israel, ucap Ganjar Pranowo. Terima kasih telah menonton!